Pengamat ekonomi yang juga dosen Universitas Bangka Belitung Rian Dadi Setiawan melihat jika saat ini pelaku ekonomi yang belum menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi diprediksi tak akan bertahan lama, termasuk penjualan tiket secara konvensional. Rian mengatakan hal ini dikarenakan distruksi digital yang sudah menjamah seluruh lapisan masyarakat. Menurut Rian, penjualan tiket baik secara konvensional maupun online memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun di zaman yang serba digital seperti saat ini, konsumen tentunya akan lebih senang membeli tiket secara online dikarenakan kemudahan akses yang dimiliki. Di mana pembeli cukup bermodalkan gawai yang tersambung ke internet sudah bisa membeli tiket tanpa harus beranjak dari duduknya. Selain itu, potongan-potongan harga dan promo yang ditawarkan oleh aplikasi penjualan tiket membuat konsumen tergiur untuk memesan tiket melalui aplikasi. Untuk mendapatkan tiket transportasi tersebut, kita bisa mendapatkannya secara offline maupun online. Kita bisa mencari ke agen tiket pesawat terdekat ataupun menggunakan aplikasi yang tersimpan di gadget kita. Tentunya kedua cara tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Di zaman digitalisasi sekarang, para konsumen akan lebih senang membeli tiket melalui aplikasi. Karena kemudahan akses yang dimiliki, orang tinggal duduk manis, membuka aplikasi, memasukkan tanggal, dan jumlah tiket yang dibutuhkan, semua jadwal akan muncul beserta nama, jenis armada, beserta dengan harga. Di samping kemudahan akses tersebut, aplikasi tiket juga menyediakan potongan harga atau diskon yang menggiurkan bagi konsumen. Ditambah dengan pembayaran digital, secara cepat dan ringkas, kita akan mendapatkan tiket langsung untuk pepergian. Dibanding dengan agen tiket offline, yang mengharuskan orang berpergian ke tempat penjualan tiket. Menurut Rian, penjual tiket konvensional bisa saja bertahan asalkan menawarkan akses yang mudah dan lebih baik dibandingkan aplikasi online. Dari Pangkal Pinang Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih.